Intro 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 Halo Nets, gue lagi ada di launching Smartphone terbaru dari Realme Dan di tangan gue sekarang Ada Realme C2 Yap, Realme C2 ini Merupakan penerus dari Realme C1 Dan ini bakal jadi entry level King selanjutnya, nerusin apa yang Udah dilakuin Realme C1 Tahun kemarin. Unggulan pertama dari Realme C2 ini Nets, itu ada di desainnya Meski entry level, Realme Benar-benar mikirin gimana caranya Bikin desain yang gak pasaran Dan keren abis, biasanya kalo HP di range harganya dia Yaitu 1,5 juta Itu pasti punya desain yang standar gitu-gitu aja Tapi ini udah keren banget Pake diamond cut desain khasnya Realme atau Oppo di tahun-tahun sebelumnya Realme C2 udah pake kamera 13MP Dan depth sensor 2MP Terus lo bisa liat disini gak ada fingerprint sensor sama sekali Karena emang gak punya, Realme C2 ini ngandelin fast unlock dari kamera depannya Dan layarnya ini udah HD Plus HD Plus ini standar banget HP entry level ya Tapi ya udah keren sih Untuk kelas 1,5 juta sekarang Desainnya udah pake Juve Drop Pony Notch ala-ala Realme dan Oppo Sama seperti seri-seri sebelumnya Ini udah pake prosesor Helio P22 2GHz Octa-Core 12nm Ini bakal awet baterainya Ditambah baterai bawahnya udah 4000mAh Dan untuk memori internalnya Itu ada versi 16GB Yang 1,5 juta Dan ada versi Yang lebih tinggi yaitu 32GB Dengan RAM 2GB Dan opsi selanjutnya itu RAM 3GB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang di tangan gue ada Realme 3 Pro Ini penerus dari Realme 2 Pro Ini varian yang warna biru Gradasi ke ungu-unguan Ini desainnya pake konsep glossy Masih sama Dan ini polikarbonat belakangnya Disini ada kamera utama 16MP Plus depth sensor 5MP Disini ada fingerprint scanner Dan logo Realme Satu hal yang gue notice dari desain Realme 3 Pro Dan peningkatan adalah Posisi speaker nya itu sekarang ada di sebelah atas Kalo lu landscape kayak gini buat main game Jadi gak ketutupan tangan saat lu main game Beda kaya di Realme 2 Pro Yang ada di posisi bawah Ketika lu tidurin begini Ini good job Jadi mendengar keluhan para user nya si Realme Terus Ya desain bekas polikarbonat ini Kalo lu perhatiin detailnya Ini selain gradasi dari biru ke ungu Itu ada juga garis-garis biru yang membuatnya keliatan Tampil lebih cantik lah menurut gue Dan ya ini bisa dibilang kekinian banget Dan peningkatan banget dari Realme 2 Pro desainnya Tapi kalo dari bagian depan ini mirip banget sama Realme 2 Pro Masih pake dewdrop notch Dan ini kamera depannya By the way udah 25MP sekarang Jadi si Realme 3 Pro ini udah pake kamera dari Realme U1 Yang udah keren banget 25MP Beda kaya di seri sebelumnya Di 2 Pro itu masih 16MP Dan layarnya itu Full HD Plus Udah pake Corning Gorilla Glass 5 Dan ini OS nya pake color OS 6 Di Android 9 Pie Dan katanya bisa di upgrade sampai Android Q Beta Mulai sekarang udah bisa dipakein Android Q Tapi versi Beta Ini keren banget Bisa nyamain Google Pixel 3 Udah bisa nyobain Android Q Beta Sementara smartphone lain Itu masih belum bisa dapet kesempatan buat nyobainnya Terus kalo mau bilang spesifikasi tentang si Realme 3 Pro ini Udah pake processor Kelas menengah yang lumayan ngebut Dari Snapdragon Yaitu Snapdragon 710Ei Engine Ya ini peningkatan dari sebelumnya di 2 Pro Pake 660 Dan ini merupakan Snapdragon 710 termurah yang gue tau ya Di pasaran Indonesia Dan ini resmi Selain itu punya konfigurasi RAM Itu ada yang 4x64GB Dijual 3 juta pas Kemudian ada yang 6x128GB Dijual 3,7 juta Dan ini murah banget sih Untuk spesifikasi yang didapatkan Plus yang bakal lu bikin setengah juga Ini udah pake baterai 4000 mAh lebih 4000 sekian mAh Dan Port micro USB nya ini Bukan micro USB biasa Tapi udah support VOOC Flash Charge 3.0 Yang sama kayak dipake di Oppo F11 Pro Maupun Oppo F11 Ini keren banget Jadi dibanding lu beli F11 Yang harganya 4 juta Atau F11 Pro yang harganya 5 juta Dan harga 3 juta pas Lu udah punya fasilitas yang sama Yaitu VOOC Flash Charge 3.0 80 menit ngecas dari 0-100% 4000 mAh Keren banget Apalagi ya keunggulannya Oh iya Kamera belakangnya Selain yang 16MP ini Ternyata bisa ditingkatkan Jadi 64MP Jadi Kalo kayak Redmi Note 7 Itu kan 48MP Dari asalnya 12MP Kalo ini dari asalnya 16MP Ketika dibikin Ultra HD Itu jadi 64MP Dan itu Gede banget ya Gede banget Hehehe Terus bisa slow motion 960fps Yes Terima kasih telah menonton Ini kayaknya barang wajib yang harus gue review ya Karena keren banget speknya Speknya itu banyak banget peningkatannya dibanding Realme 2 Pro yang tahun lalu gue review So biar lo gak ketinggalan silahkan subscribe Tungguin aja video reviewnya di channel ini Subscribe sekarang juga Dan silahkan komen apa yang mau lo ketahui tentang si Realme 3 Pro ini Insya Allah gue jawab So sekian video kali ini Thanks udah nontonin sampe abis Gue abis udah dikomit Dadah Terjadi lagi Yang ku tak peduli Kau bukan milikku lagi Kini ku harus Menahan rasa Mindu yang merupakan